Intro 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 Wilayah rohani, vip tessius lo palo atas nama adik bebi ixy Spap, adik bebi lo isxy Intro Intro Selamat siang, Selamat siang, serta umat sekalian dan teman-teman dikasih. Pada siang hari ini, saya, Baby Logics, dari pelarian roh-hampung software penyelesaian Sistubau akan menemukan sebuah cerita tentang seorang Saulus yang mengembangkan. Pada saat ini, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus tidak suka melihat orang-orang yang ketidaklan Tuhan dan tidak suka melihat murid-murid Tuhan. Ketika saat itu, hati Saulus sedang berbeban-beban untuk mengancam dan ingin membunuh murid-murid Tuhan, saat itu juga Saulus menghadap Imam Bersan. Pada saat Saulus menghadap Imam Bersan, Saulus dan meminta surat kuasa kepada Imam Bersan itu untuk dibawa pada penjelis Bersan ini di Damsyik. Agar supaya, jika Saulus menemukan orang-orang yang berikuti jalan Tuhan, Saulus akan menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Ketika dalam perjalanan yang menuju ke Damsyik, tiba-tiba, ada cahaya yang memancam dan berani mengelilingi Saulus. Saat cahaya itu mengelilingi Saulus, Saulus pun tergantung tanpa kentang. Lalu, Saulus mengembarai suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menghaniaya aku? Lalu, saat itu juga Saulus mengembarai. Siapa engkau? Lalu, suara itu berkata kepada Ia. Aku, Allah Yesus, yang engkau anjiaya aku. Lalu, Yesus menuju Saulus bapun dan berdiri dan masuk ke dalam kota. Di sana, akan ditatakan kepadamu apa yang harus engkau membuat. Nah, di dalam perjalanan itu, teman-teman Saulus terlihat dihirai karena mereka memang yang mendengar suara itu tetapi tidak melihat ada orang di sana. Ketika Saulus bangun dan berdiri, lalu Saulus langsung dituka matanya, tetapi Saulus tidak dapat melihat apa-apa lagi. Saat itu juga, Saulus menjadi buta. Jadi, teman-teman Saulus harus mengembar Saulus untuk masuk ke dalam kota Damsi karena Saulus yang tidak dapat melihat lagi. Di Damsi, ada seorang muncul Tuhan yang bernama Ananias. Lalu, firman Tuhan berkata kepada Ananias. Ananias, jawab Ananias. Ya, ini anggung Tuhan. Lalu, Tuhan memberikan perintah kepada Ananias untuk pergi ke jalan yang bernama Jalan Lus. Dan, carilah di rumah Yudas seorang yang bernama Ananias. Ketika Saulus sedang berdoa dan dalam doanya, Saulus mendapatkan sebuah perlihatan di mana ada seorang muncul Tuhan yang bernama Ananias akan datang ke rumahnya dan akan mengubah pertanungan kepada Ananias. Atau supaya Ananias dapat melihat atau supaya Ananias dapat bisa melihat lagi. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Ananias, Ananias menjawab, Tuhan, Ananias sudah bahwa mendengar cahaya tentang orang ini di mana orang ini terlalu mengandang orang-orang mudu sebut Jerusalem. saat itu juga Ananias menjawab, saat itu juga Tuhan menjawab, pergilah kepadanya sebab orang yang datang telah ketunjuk sebagai alat untuk memintakan namamu kepada semua orang dari seluruh orang Israel. Lalu saat itu juga Ananias pergi ke rumahnya yang ditempat oleh Saulus. dan masuk ke rumah itu dan langsung menumpangkan tangannya dan berkata Saulus saudaraku kenapa Saulus saudaraku Tuhan lah yang menampangkan dirinya kepadamu di jamanan kau nanti saat itu juga Salulus tak bisa melihat lagi saat itu saat itu saudaraku saudaraku memberikan diri untuk dibangkis dan setelah itu saudaraku kuatah saudaraku mencari kembali umat yang berkasih besar dari cerita ini mau membentukkan kita dan jika kita hidup dalam dosa dan jika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan bertobat pasti Tuhan akan menerima kita kembali kepadamu oleh sebab itu baiklah kita hidup kaput akan Tuhan sekian dan terima kasih terima kasih Baik Baby atau Mei Baby Bagus Alimuran kamu takdir itu sudah bagus Pesan yang kamu berikan sangat kuat dan orang yang mempertoakan dan yang pernah membiarkan seperti dari sawur yang tertolak, tapi yang kita sangujukan, Ananis. Jadi kamu bilang bahwa Ananis bermata, nah itu karena apa? Bungu. Mengatasi kamu beli buku secara cepat. Bungu. Tidak apa-apa. Tapi cuma menjadi satu yang banyak kalau tempah yang dikelu. Api, tegak, 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 tegak. Ini ada yang beri, tegak, tegak, tegak. Jadi ini mungkin kalau berikut, kasih beda. Bahwa ada suara yang titik. Tapi ada suara yang tidak. Kasih biar, tolong pandangan aku itu. Nah, kamu pengertian adalah secara kamu bisa membawakan gesture dengan baik antara siapa yang berbicara. Tuhan berbicara kau hari ini. Jadi, sawur. Mengapa kau berbicara? Setelah sawur menjawab, kamu balik ke kanan. Ke kanan. Siapa kau kau? Artinya menampilkan virtual version. Artinya gesture. Vision. Jadi, kamu tampilkan itu lewat gerakan. Itu bagus. Sampai kunyah. Berkisah urutian. Nah, itu miliknya. Pada umumnya, yang perlu dikatakan tadi adalah jangan terlalu tidak dikenal, tidak dikasih. Tapi serginya bagus. Tapi tangan buat baby. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ala as sehat. atas dukungan podcast. Terima kasih telah menonton!